Mo, saya mau nanya nih Mo Apa pertanyaannya? Apa nih? Pak Majus kan ahli bintang nih kamu ya Katanya gitu sih Bintang lautan masuk lah Mo What's up Kepo people Back again with us from Kepo in Kamu Jadi sebelum kita mulai, kita harus perkenalan diri dulu dong Mulai dari yang kakak cantik ini dulu Siapa sih namanya? Boleh dikasih tau dong Nama aku Vanessa Di sebelah saya ini ada Koko Ganteng nih Enggak sih, saya lebih kayak Grinch Nama saya adalah Marcellius Dan yang paling parah nih Ini bintang tamu kita terkenal banget nih Oh iya ya, aduh Namanya aja tuh udah langsung pop up ya Dimana-mana ya udah pada tau semua ya Apalagi di katedral ini ya Iya, aduh Seseorang nih namanya Romo ini Udah langsung ketahuan Boleh dikenalkan Romo siapa namanya disini? Loh katanya terkenal Oh iya ya Jadi tidak perlu lagi dikenalkan Iya Untuk Romanitas lah Kan yang lain pada belum tau ya Nama umumnya bisa tolong perkenalkan Episode lalu udah muncul sih Udah muncul sih, tapi gak apa-apa Perkenalan lagi dong Dia agak beda sekarang namanya Bernadus Christian Oh Oke Namanya banyak ya Tergantung Tergantung Kalau musim hujan beda lagi ya Pakai beda Siang beda malam beda Bedanya tuh kayak gimana tuapnya Oh tidak Namanya beda tuh habis itu sifatnya beda gitu Aduh Aduh kita lanjut aja ya Jadi dalam podcast ini kita bakal ngomongin tentang Natal nih Kan sebelumnya kita ngomongin tentang Aten Oh iya iya Aten ya? Iya Hostnya masih disini Ini Natal Hostnya masih ada? Masih Oh masih ada Masih masih Masa belum kemana-mana Kayaknya pengen nge-host lagi Onanya melonton Nanti kita panggilnya di akhir episode Oke Terus kita mau bahas apa ini? Kita mau bahas Natal Romo Oke Ya iya iya Sudah siap ditanya? Waduh Nanti kan ada banyak orang yang bisa jawab Oh iya iya Jadi backup-an ya? Ya backupnya banyak nih Silahkan Nessa bertanya Oke Manny aku ada pertanyaan nih Mengapa orang maju situ membawa hadiah Yang terkesan tidak cocok ya Untuk bayi rupa kayak emas Dan kemenyan Kenapa enggak kasih kayak Popok gitu ya? Atau makan bayan Belum ada popok Atau stroller Gitu kan ya? Ya tapi kalau belum ada Karena zaman Yesus Kalau poting Pembes Pembes belum ada Pembes belum ada ya? Pembes belum ada sih Kalau ada mungkin itu yang dikasih ya? Ya tentu bahwa Apa ya? Yang disebut sebagai bahasa Injil itu kan bahasa simbol ya? Banyak sekali simbol di dalamnya Banyak sekali makna Dan orang maju sendiri kan Dapat dikatakan itu Ahli perbintangan gitu ya Oh iya Ahli perbintangan lalu Dan mereka dari Katakanlah Mana ya? Irak atau apa ya kalau sekarang Itu saya agak lupa Dan Dan dalam budaya mereka Barang-barang yang dibawa itu adalah Barang-barang berharga Nah mereka melihat bintang Dan bintang itu menurut petunjuk Atau ilmu mereka menunjukkan Raja yang akan hadir Nah maka yang dalam bayangan mereka Kalau ini adalah raja yang hadir Yang lahir Maka yang dibawakan adalah Benda-benda yang memiliki makna Eee Tertentu Contohnya Yang dibawa mereka adalah Emas Emas menunjukkan Dalam budaya mereka adalah Simbol Raja Itu sendiri Lalu Lalu Eee Yang kedua itu kan Kemenyan ya Persembahan kemenyan Kalau bahasa kita Eee Itu adalah Persembahan yang biasanya Ditujukan kepada Yang ilahi Sebagai ungkapan syukur Gitu Eee Lalu yang terakhir itu kan Mur Mur itu Menandakan bahwa Ini Eee Mengenai nasib Anak Atau raja yang lahir ini Juga akan mengalami wafat Tetapi bagi Banyak orang Oh Itu lebih ke simbol-simbol budaya sih Yang dibawa oleh mereka Lebih ke situ Wah jadi Kenana ya Soalnya Saya pas kali pertama kali denger mur itu Kayak Oh ini mau bikin bangunan kali Oh Bukan 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 mur yang seperti itu Itu kan bagian Bukan Bukan itu Tapi ini adalah sebuah persembahan khusus Kalau Kita ada makanan-makanan yang dibawa Dan lain-lain Kalau dalam budaya-budaya masing-masing Kan ada Tapi mur itu bukan mur yang Apa? Buat Buat pertukangan Bukan 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 Ternyata hebat-hebat juga ya Orang timur ya Ya Mereka punya pengetahuan Tentang Astrologi Juga ya Mereka bau budaya Mereka ya Betul Hebat Ya Itu intinya sebagai Bagian dari persembahan Untuk raja yang adil Oke 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 Ini sebenarnya kita kan Ini Jadi Saya tuh pengen tau banget nih Saya kan masih muda juga Belum tua Jadi saya pengen tanya nih Kan Zaman sekarang ini Natal itu Bisa diartikan banyak hal ya Sama orang-orang kan ya Oh iya Apalagi anak-anak muda zaman sekarang Atau nggak Ya Katolik Itu Sebenarnya Natal itu Artinya itu Apa sih Oh Natal Natal itu ya Kelahiran Gitu ya Dari bahasa latinnya sendiri Natal sendiri adalah lahir Gitu ya Artinya bisa diinterpretasikan Banyak hal juga Bahwa kalian Kalau lahir juga Memperingati Dies Natalis Hari kelahiran Nah Natal sendiri adalah kelahiran Dan dalam gereja katolik Itu menunjukkan kelahiran Yesus Kristus Oh Jadi kan dalam gereja katolik Menandakan kelahiran Yesus Kristus Tapi untuk Kalau misalnya Di luar agama Kita tersendiri gitu ya Kalau mereka merayakan Natal sebagai hari Kasih sayang Atau Ya untuk hal-hal yang Ibaratnya romantis lah Seperti itu kan ya Itu diperbolehkan atau nggak sih Sebenarnya Ya gini ya Agak sulit menjawab pertanyaan Itu bukan lebih ke Valentine Ya Ya Kenapa Natal Ya Natal kan halnya bahagia ya kok Ini romantis Ya Apa ya Itu kan ekspresi Dalam arti tertentu Mungkin ya Saya memahaminya Ekspresi Dari orang-orang Yang mungkin juga Memahami Natal Hanya sebagai sebuah Perayaan Gitu ya Nah Apakah kita bisa melarang Orang-orang yang di luar katolik Merayakan Itu Ya gereja nggak punya otoritas Untuk melarang Orang-orang yang di luar gereja Gitu loh Untuk itu Mereka memahami Natal Sebagai sebuah perayaan Sebagai sebuah musim Yang dimana Dalam Natal harus ada Santa Claus Harus ada Penak-pernik macem-macem Harus ada kasih sayang yang Waduh romantis Gitu kan Ya Itu bagaimana Menjadi Menjadi aneh Ketika ditatapkan Pada pemahaman gereja Karena gereja Memahami Natal Sebagai Salah satu bentuk Misteri inkarnasi Yaitu Penjelmaan Allah menjadi manusia Maka ketika kita Berjumpa dengan Realitas Di luar gereja Yang seperti itu Ya perlu Dipahami Kita sendiri Sebagai anggota gereja Yang dibutuhkan Dalam Natal adalah Pembaruan diri Pembaruan diri Karena Allah sendiri Telah hadir Di dalam kehidupan manusia Dan mengharapkan kita Terus memperbarui diri Maka Yang dibutuhkan Bukan pesta-pestanya Bukan budaya Konsumeristiknya Tetapi adalah Sikap hatinya Makanya Kenapa itu harus ada Pengakuan dosa ya Mempersiapkan Natal ya Ya Salah satu bentuk Nyata dari masa Persiapan Menantian Itu adalah Pengakuan Oke Jadi Pas lagi Masa persiapan Advent itu Kita harus juga Mempersiapkan hati kita ya Sebelum Natal itu Kita saja yang mau Misalnya ada yang mau Ulang tahun Dan lain-lain Kita persiapannya Persiapan tertentu Ya Artinya entah Persiapan kadu Atau persiapan Apa Yang mau Dikatakan kepada orang itu Begitu juga Ini yang Mau Hadir ini adalah Tuhan sendiri loh Maksudnya kita tidak Mempersiapkan hati Iya Dengan orang-orang mau Datangnya kita harus Persiapan kan ya Tuhan sendiri yang mau datang Iya Mungkin kita Eh halo gitu kan ya Hehehehe Begitu Ya Untuk itu Romo kan tadi kan Kata Romo Banyak bentuk-bentuk ya Untuk ini Natal itu sendiri Nah itu kalau Di Natal itu kan banyak Ornamen-ornamen ya Kayak semacam Topi Sinterklas Atau Rusta Rudong Itu Sebenarnya memang punya Makna tersendiri ga nih Tapi Sinterklas seperti ini Hehehehe Saya green shirt Gitu Ya Kenapa pake jangkit warna Ini halnya pake Kostum Sinterklas Pake bajunya warna merah Atau Pake jangkit ya Hanya saya kesannya Penjahat di sini loh Waduh Ya tentu itu dapat dikatakan pertanda lah, katakanlah itu sebagai tanda Tanda tertentu, simbol-simbol itu kan menandakan apa yang ada di balik tanda itu sendiri Artinya apakah itu sebuah kewajiban, tentu bukan sebuah kewajiban Harus Natal itu harus pakai kayak gini Harus meriah gitu ya Ya tidak harus Yang lebih utama adalah makna, kita memahami makna di dalamnya misalnya makna pohon natal Pohon natal itu sebagai pohon kehidupan yang abadi gitu lah dan penuh harapan Itu yang perlu kita pahami bukan pertama-tama bentuk itunya, bentuk fisiknya Kayak atribut-atributnya gitu ya 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 ya, artinya bahwa yang ditekankan dalam natal sendiri adalah sukacita yang bersahaja Artinya sukacita yang tetap sederhana, tidak berlebihan Itu yang ditekankan Ya soalnya banyak ya yang berlebihannya itu ada yang pakai makeupnya itu sampai kayak Apa ada yang kayak warna biru lah, atau warna merah Sampai jadi kayak avatar gitu ya Iya kayak gitu ya Pak Ngebi ya Sampai bedor gitu ya makeupnya Tapi itu bukan kewajiban sebagai salah satu sarana Kalau itu memang dapat mendukung suasana Misalnya dalam sebuah perayaan tertentu Mendukung suasana sukacita itu gunakan Tetapi bila memang tidak tepat pada waktunya ya jangan digunakan gitu loh Masyarakat gereja dengan kayak avatar Aduh jangan dong, bikin malu Masa ganti kayak banget dong nanti Salu bedor Gereja jadi komen rider Bulan-bulan pusing ya Pak Itu sebagai sebuah sarana saja Ornamen itu sarana Oh iya, itu kan sarana ornamen ya Tapi kenapa pohon natal itu harus pohon semara ya Kan masih banyak pohon-pohon lain ya Itu kenapa ya Tidak juga Bisa dengan bentuknya bisa cemara tetapi bisa dengan barang-barang bekas Oh iya Kenapa Iya Pak Memang sih banyak yang dari barang-barang bekas Tapi kenapa sih harus jenisnya tuh dibentuknya mirip dengan pokoknya cemara itu sendiri gitu loh Iya, tadi yang saya katakan bahwa cemara sebagai simbol kehidupannya Bahwa cemara itu bisa hidup di dalam beberapa musim Yang dia tidak akan layu, tidak akan mati dengan cepat Nah seperti halnya dengan kelahiran Yesus ini juga simbol kehidupan yang baru Itu lebih ke situ sebenarnya Keren juga kan itu ya Keren ya, bisa dalam bentuk apapun juga ya Iya makanya Bisa dalam bentuk bang bekas ya Iya Kreatif juga ya itu ya Soalnya, kan saya mikir zaman dulu tuh kenapa sih harus pohon semara kan masih banyak pohon lain gitu ya Iya maksudnya bisa Namun ternyata ada meaning tersebutnya Iya Dan itu kan juga pemahaman bukan saat awal Yesus lahir di tengah pohon cemara atau apa bukan itu Tapi pemaknaan lebih ke modern sih sebenarnya Terus nih Romo, tau Sinterklas ya pasti tau dong Sinterklas apa ya Kalo yang digambarkan itu pake tua yang pake baju merah gitu ya Yang pake topi Iya Ini warna hijau Itu sebenarnya kan biasa orang tua itu sering bilang Kalo nakal gak dapet kado dari Sinterklas kamu ya gitu ya Itu sebenarnya apa sih cerita asli dari Sinterklas ini gitu loh Iya Sinterklas atau Santa Claus itu sama istilahnya Tetapi bahwa ini sebenarnya Apa ya Dapat dikatakan budaya sih budaya yang mengadopsi yang dulu Sebenarnya maknanya dia dari Santo Nikolas Satu Nikolas yang lahir di Mira di Turki Sekitar tahun 280 Masei Dia membagikan harta kekayaannya Warisannya kepada banyak orang saat perjalanan Dan dia membagikan terutama untuk anak-anak kecil Untuk orang-orang yang membutuhkan dan lain-lain Nah kebaikan hati dari Santo Nikolas inilah yang kemudian diadopsi dalam budaya populer di Amerika Serikat Terutama mulai abad 18 Nah kemudian disitu ada prosesi atau perayaan bahwa ketika Natal orang membagi-bagikan sesuatu seperti Santa Itu adalah Santo Nikolas Nah dalam bahasa Belanda itu Santa Claus Oh jadi dalam bahasa Belanda itu sendiri namanya Santa Claus ya Iya Iya tapi kenapa aku cari di website tuh di Google itu kalau Santo Nikolas itu tuh kayak Ada yang pakai artibut kayak cinta kelas beneran gitu ya Tapi dia bawa tongkat gitu Iya 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 Kemudian digambarkan dia di kutub utara dengan Apa naik Iya ada cinta kayak gitu Iya 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 Itu legenda sih sebenarnya semua legenda Legenda yang kemudian disimbulkan bahwa orang yang membagikan sesuatu itu kan orang tua yang bijaksana dan lain-lain Ya bijaksana kabarannya gimana Ya dengan apa ini ada jenggotnya dan lain-lain Lalu dia membagi-bagi di situ sih Jadi bisa diartikan juga sebagai lain kayak orang tua kita sendiri lah yang memberi kita sesuatu Iya Atau kita pun juga bisa membagikan Iya Sebenarnya membagikan sukacita kepada orang-orang Oke Itu, itu Santa Claus seperti ini Berarti enggak harus kayak hadir tapi kebahagiaan juga bisa ya Iya betul membagikan kebahagiaan, sukacita Jadi enggak harus selalu berbentuk Enggak 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 Oke om aku ada pertanyaan lagi nih Boleh dong omu bagikan pengalaman omu yang paling terkesan selama masa Natal Selama masa Natal Apa nih? Apa ya? Selama masa Natal saya kira ada beberapa sih saat saya kecil dulu memang kembali lagi Akhirnya saya kalau dalam Advent mengalami bersama keluarga Natal juga sesuatu yang selalu saya rindukan Itu adalah bersama keluarga juga Bersama keluarga karena apa? Karena keluarga saya itu termasuk keluarga yang majmuk Dalam arti ada keluarga-keluarga yang non-Katolik juga Yang ketika Natal itu kita berkumpul dan kita saling berbagi sukacita gitu loh Dalam bentuk kesederhanaannya ya cuma makan-makan cerita-cerita kumpul Tetapi itu yang bagi saya ini makna Natal gitu loh Makna Natal dalam keluarga itu Itu yang pertama Yang kedua ketika saya belajar teologi di Filipina itu ada masa ketika Natal kita itu pergi ke sebuah desa Sebuah desa bukan hanya desa sih sebenarnya Itu daerah yang Daerah terpencil Untuk indigenous people Nah Untuk indigenous people dan disitu kita Nggak tahu Malam itu saat Natal itu sendiri Itu kita berkumpul di sebuah tempat di lapangan gitu Ya sudah disitu ada perayaan Kita dance, kita cerita, kita makan makanan mereka Dan kita nginep di tempat mereka lalu ngobrol lagi Rasanya itu kebersamaannya dapet gitu Merasa suka cita sekali Nah walaupun bentuknya sederhana tidak dengan kadu Tidak dengan apapun Itu malah rata-rata kayak perkotaan gitu ya Tapi kalau dari terpencil itu kayak lebih banyak aktivitas gitu ya Lebih seru ya Itu kata-kata sharing is caring itu benar ya Nah bagi saya mereka ya Santa Claus saya ya Ya itu keluarga ya Keluarga ataupun orang-orang yang menerima dengan hospitalitasnya Oh iya Romo Itu kan kalau ini kan tadi kembali bagi Santa Claus sebentar nih Itu kan katanya tadi Itu kan untuk sedikit ngebohongin anak kecil ya Biar mereka percaya gitu kan ya Itu sebenarnya dosa nggak sih? Ya apa ya Sebenarnya juga Bukan membohong sih Itu temen kayak cerita doang nggak sih? Ya bikin biasa aja ya Supaya kita kan Ya kalau anak kecil itu kan harus Dalam satu harus diiming-imingi sesuatu Supaya melakukan sesuatu Atau kadangkala ditakut-takuti dikit lah Supaya ada Ada rasa Oh iya 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 Tapi sebenarnya Maknanya Santa Claus lebih Tadi simpetin Oh oke Ada ini nggak Yang dibohongin pakai Santa Claus juga nggak guys? Ya Oh ternyata banyak juga ya Ya ternyata banyak ya Masa kecil juga pasti pernah ya kayak gini ya Dicitain boong ya Oh iya Romo Untuk Santa Claus sendiri Itu kan kalau saya ya Pas kecil itu Terakhir percaya itu Kelas 2 ya Kalau Romo sendiri Pernah nggak sih ngalami itu? Ngalami apa? Dikunjungi Santa Claus? Ya seperti itulah Kadang lebih ya 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 karena kan Saya itu tinggalnya di desa ya Nggak ada pemahaman Santa Claus Santa Claus ya Cuma di gereja Ada yang iya Seneng-seneng Pas apa Misalnya dengan anak Itu cuma tepuk tangan Kadang-kadang kalau ada kadu dikasih Ya itu Jadi seperti itu ya Ada pertanyaan lagi Nesha? Silahkan Yang lain ada yang punya pertanyaan Ada yang punya pertanyaan teman-teman? Mungkin ada yang mau penasaran gitu ya Mungkin ada yang mau kepo nih Wah saya mau nanya nih Apa pertanyaannya? Apa nih? Kasih kan ahli bintang nih om gue Katanya gitu sih Katanya gitu Bintang laut kan masuk om Jadi mungkin segitu aja dulu kali ya Ya iya boleh Untuk sesi kali ini Sebelum itu kita ingin mengucapkan Selamat Natal Dan Ya semoga Natal ini menjadi berkat untuk kita semua ya 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 masih Sebelum itu saya memiliki quotes ya Quotes ini saya ngambil dari Google Jadi kita bikin sendiri Gak ada ide nih soalnya Pembuatnya ini adalah Etna Verben Oke Nah Christmas isn't a season It is a feeling Jadi kita semua itu Tidak boleh mengartikan Christmas itu Hanya sebuah Musim di mana kita banyak liburan ya Romo ya Iya Tapi kita harus memperkuat juga perasaan kita Agar semakin berbagi suka cita dengan sesama ya Betul sekali Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax